Memang cukup luas kesempatan untuk kita berikan kepada karyawan kita terkait dengan development mereka maupun karya development mereka Sebetulnya dari waktu-waktu kita selalu melihat, memperhatikan talent kita ada di mana siapa yang memang menjadi top talent dan kemudian bisa menjadi feature leader artinya satu ketika menggantikan fungsi management team atau bot operator drama ini Nah jadi secara umum sih kriterianya kalau memang potensi itu ada kemudian kita punya ada assessment tools sendiri yang sifatnya juga sangat sudah baik terstruktur dari Henneken yang memungkinkan kita untuk menetapkan siapa yang berpotensi untuk itu dan yang lebih penting sebetulnya dari karyawannya sendiri yang itu harus ada drive-nya karena kalau kemudian kesempatan itu ada tapi karyawannya sendiri tidak menunjukkan tentang hasratnya atau istilahnya motivasi yang kuat tentu itu ya tidak akan bisa terjadi pada dasarnya kalau seorang karyawan dianggap talent biasanya ini juga tren semakin kebelakang ini kan semakin cepat kebutuhan permintaan untuk orang bisa berpindah tugas yang ditugas kalau dulu mungkin orang di dalam satu posisi bisa cukup panjang tapi sekarang relatif makin mendek ekspektasinya nah jadi sebetulnya tidak harus menunggu orang kerja lama di satu posisi atau perusahaan kalau memang itu opportunity itu ada dan prop antara kebutuhan kesempatan ya tentu kita akan coba fasilitasi yang penting adalah proven track-nya itu sudah ada potensial itu juga ada evaluasi dilakukan secara objektif juga karena kita juga punya sistem untuk talent identification tentang tipe seperti apa yang kita cari tentu kita melihat bahwa tantangan ke depan jauh lebih dinamis dibandingkan sebelumnya kita perlu mencari orang yang cukup agile artinya tangkas dalam menghadapi tantangan melihat itu sebagai suatu kesempatan bukan justru ancaman menghadapi satu masalah bukan apa namanya sifatnya diam saja tetapi justru oke ini ada masalah apa yang bisa kita lakukan kemudian ada solusinya diskusi dengan orang yang memang punya kemampuan yang berbeda berkolaborasi kemudian make it happen lakukan sesuatu selain yang sifatnya profil orang tersebut memiliki agility tentu hal mendasar tentang funksional kompetensi harus dimiliki nah tapi itu relatif mudah untuk mengembangkan hal mendasar lain yang harus kita cari dari kandidat untuk karya yang memiliki adalah tentang integrity karena kita beroperasi terima kasih